Ada yang sering lembur atau terjaga di malam hari terus kelaparan? Ternyata pemanis gak cuma gula lho, wonder people. Bawang goreng buatan rumah sering layu, gimana mengakalinya ya? Simak informasinya hari ini. Sampai jumpa. Bawang goreng suka bangun karena mengompol atau lapar. Kita harus melalui keadaan yang menuntut kita terjaga di luar jam yang seharusnya. Hai, wonder people. Kebiasaan begadang atau lembur memang menjadi kebiasaan yang tidak sehat ya. Tapi gimana dong, ada kadang-kadang gak bisa dihindari ya. Karena mungkin deadline pekerjaan, ataupun memang pekerjaannya dilakukan pada malam hari. Memang itu gak sehat buat badan. Saya akan kasih kalian tips bagaimana membuat badan yang kurang istirahat ini menjadi sehat. Makanan yang kita konsumsi saat seseorang lembur atau berjaga tengah malam itu syaratnya adalah makanan yang mudah cerna. Yang tidak membuat beban kerja berlebih pada organ tubuh. Karena sebenarnya ketika seseorang lembur dan terbangun pada tengah malam itu tubuhnya telah bekerja keras dalam upaya membuat tubuh itu tetap dalam kondisi sadar. Nah, makanan yang mudah cerna, kemudian juga jumlah cairannya harus cukup. Dan juga kemudian mengandung vitamin mineral serta antioksidan yang bisa melindungi tubuh dari radikal bebas. Itu contohnya adalah seperti roti dibakar, itu menjadi mudah cerna. Lalu dikonsumsi bersamaan dengan smoothies buah-buahan yang didalamnya tinggi akan kandungan vitamin mineral dan antioksidannya. Tidak hanya itu, kita juga bisa memilih seperti puding susu. Puding itu sumber karbohidrat. Kemudian kita konsumsi dengan aneka buah potong yang merupakan sumber vitamin mineral serta antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Bisa juga kita mengkonsumsi bubur yang terbuat dari aneka tepung atau bubur dari beras. Tetapi kemudian kita kombin dengan makanan yang berasal dari sayur dan buah sebagai antioksidannya. Saat lembur, makanan yang tidak boleh dikonsumsi adalah tentu saja makanan yang bisa membebani kerja organ tubuh menjadi lebih berat. Karena tubuh sudah bekerja berat untuk mempertahankan kesadarannya. Nah makanan tersebut adalah makanan yang tinggi gula. Gula itu akan membuat kerja organ pankreas itu bekerja lebih berat. Nah makanan tinggi gula itu bisa kita temui pada makanan dan minuman yang manis-manis. Seperti misalnya kue bolu yang sangat manis, black forest, kemudian ditambah dengan teh manis, susu kental manis, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dikonsumsi ketika lembur. Yang kedua adalah makanan yang diolah dengan cara digoreng. Apakah nasi goreng, apakah mie goreng, atau olahan lain yang cemilan bentuknya digoreng. Ini juga tidak bisa dikonsumsi ketika lembur. Karena makanan yang digoreng sulit dicerna dalam tubuh kita. Itu melibatkan kerja, tidak hanya kerja pankreas, juga melibatkan kerja hati. Bahkan melibatkan kerja kantong empedu. Kemudian makanan, minuman yang merangsang lainnya itu juga tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Seperti misalnya minuman bersoda, atau kemudian minuman yang mengandung kafein. Dalam jumlah kecil dia bisa menjaga kestabilan, tapi dalam jumlah besar justru meningkatkan dengit jantung yang berbahaya untuk kesehatan ketika seseorang lembur. Hal lain yang perlu dibiasakan saat bergadang adalah mengkonsumsi mini meal secara bertahap. Sedikit demi sedikit. Jangan makan langsung banyak ya, karena akan membebani kinerja organ. Selalu ingat untuk minum air putih. Apabila kita kekurangan cairan, kerja organ akan terhambat. Untuk menjaga badan tetap terjaga, lakukan stretching. Stretching, tubuh sudah bekerja cukup berat untuk mempertahankan diri kita untuk bangun. Hindari kegiatan yang terlalu berat seperti olahraga. Stretching akan melemaskan otot dan melancarkan peredaran darah. Nah, untuk wonder people di rumah yang punya kebiasaan begadang tapi ingin sehat, silahkan diikuti semua tips yang sudah dibagikan oleh ahli tadi ya. Nah, untuk wonder people yang senang makanan manis tapi mau juga tetap sehat, saya punya tips jitu untuk kalian. Disimak ya. Terima kasih. Terima kasih.